Ada saatnya kamu tidak dicintai meskipun kamu mencintai Jika kamu mencintai seseorang dan berharap dia mencintaimu juga Itu berarti kamu tidak mencintainya Karena bersungguh-sungguh mencintai seseorang artinya kamu tidak peduli Apakah dia membalas cintamu atau tidak Jika sudah sedemikian sesak rasa di hati Lantas harus bagaimana Hanya penerimaan yang akan membawa kedamaian Setiap pengalaman hidup selalu membuat orang belajar lebih banyak Mendewasa pelan-pelan, mau tak mau tak bisa melawan keadaan Maka berusahalah menerima semua kesedihan Kenangan, kegagalan, rasa sakit, sedih, marah Kecewa, berkumpul semua rasa itu Menyatu bersama angin dan terdiam dalam sepinya malam Tenanglah, tenang Sementara ini tutup kedua matamu dan tidurlah Besok matahari akan terbit kembali Dan kamu akan baik-baik saja Tidak akan ada yang bisa menyakitimu Menjadi pelajaran nomor satu di masa depan Melepaskan memang menyakitkan Maka tak perlu memaksakan diri untuk melupakan Hanya mencoba tulus memiklaskan Kamu sudah berusaha memperjuangkan dia yang begitu berarti Maka tak ada lagi penyesalan Karena tak pernah mencoba sama sekali Menerima segala kemungkinan ke depan Dengan hati lapang akan ketentuannya Butuh waktu memang Tapi kamu pasti bisa Karena dalam hidup ini Menaklukan diri sendiri itu jauh lebih harus dilakukan Dibandingkan menaklukan gunung apapun juga Kalau melupakannya terlalu berat Maka cintailah terlalu dalam sampai kamu bosan Wajar jatuh cinta Matahati Bingung Galau Dan lainnya Inilah fase yang harus dilewati siapapun juga Maka patut untuk disyukuri Justru aneh jika lantas datar-datar saja kehidupannya Pasti dibilang teman-temannya Berhati dingin Sebenarnya ketika mengalami banyak rasa Itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan Udah biasa jika dirundung duka akibat kisah cinta Tapi jangan diteruskan berlama-lama ya Saat ini fokuslah memperbaiki diri Banyak membaca buku Dan mengikuti kegiatan bermanfaat Agar menjadi pribadi yang sukses dan matang Skenario indah pada waktunya Jika memang dia bukan cinta sejatimu Maka pasti akan ada pangeran berkuda putih yang dipersiapkan untukmu Tuhan selalu punya skenario Maka saat ini isi hari-harimu dengan kesempatan baru Lanjutkan hidup dengan segenap perasaan suka cita Rayakan kenangan dengan menjadikannya kekuatan terbesar Yaitu keikhlasan Namun jangan diburu-buru juga Atau kamu hanya akan merusak skenario indah pada waktu Tentunya Tabah sampai akhir Cukup sudah Bukannya menyerah Bukannya menyerah Maka memang demikianlah hidup Menangislah jika kamu ada di posisi yang kamu benar-benar merasa sedih Menangislah karena tidak perlu sok tegak, sok kuat, seolah mampu Namun kemudian Tabahlah Karena Tuhan sayang sama kamu Sampai kamu diuji bertubi-tubi Berkali-kali Dinaikin untuk dijatuhin Terus dibuat sesak hatinya Jangan lagi bertanya Kenapa ya semuanya harus begini Namun katakan Sudah cukup Ikhlaskan saja takdir dari Tuhan saat ini Tabah menjalani dengan rasa syukur Karena sudah diberi hati yang lebih luas dari lapangan bola Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati